Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat bergabung kembali dengan Rizvika Channel Di video kali ini kita akan kembali berbagi update dan informasi tentunya seputar pencairan bantuan sosial alokasi Desember tahun 2023 ini Update info dari Kemensos terkait dengan pencairan bantuan Desember 2023 wajib tahu bagi KPM yang sudah cair ataupun yang belum cair Bansos di hari ini Bagi teman-teman penerima bantuan sosial dari pemerintah simak video ini sampai selesai jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami mohon bantuan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari kami seputar pencairan bantuan sosial tunai dan non-tunai yang akan disalurkan melalui Bank Himbara ataupun PT POS Indonesia untuk teman-teman penerima bantuan sosial tahun 2023 yang diagendakan pencairan di Desember tahun 2023 ini untuk pencairan bantuan sosial itu belum bisa secara keseluruhan dicairkan karena pencairan bantuan ini diagendakan bertahap namun ada update terbaru dari pihak Kementerian Sosial bagi teman-teman yang sudah cair ataupun yang belum cair bantuan sosialnya untuk penyaluran bantuan agenda 2023 bulan Desember ini adalah pencairan bantuan sosial pasti akan disalurkan bagi teman-teman yang sudah terdata dalam DTKS dan data namanya sudah ada dalam SIGNG online pasti bantuan tersebut akan disalurkan kepada teman-teman namun himbawan dari pihak Kementerian Sosial untuk penyaluran ini dibagi-bagi ke dalam termin atau gelombang jadi tidak bisa satu kali salur baik yang disalurkan melalui Bank Himbara ataupun PT POS Indonesia yang akan diagendakan berakhir di akhir Desember ini namun bagi teman-teman yang sudah cair untuk periode Desember maka pencairan akan dilanjutkan kembali di tahun 2024 dengan aturan terbaru lagi nah bagi teman-teman yang belum cair bantuannya hingga hari ini itu pasti akan disalurkan selama data teman-teman masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial di tahun 2023 ini teman-teman juga bisa mengecek kembali apakah data teman-teman masuk penerima atau tidak melalui SIGNG online silakan konfirmasi saja ke pendamping sosial di wilayah tempat tinggal teman-teman nah terkait dengan pencairan bantuan tambahan berupa bantuan El Nino 400 ribu rupiah yang diberikan kepada 18,8 juta KPM penerima manfaat di seluruh Indonesia hingga saat ini itu Kementerian Sosial belum menurunkan surat perintah membayar kepada PT POS untuk menyalurkan bantuan El Nino ini karena masih dalam tahap validasi data untuk calon penerima El Nino 400 ribu rupiah ini memang untuk pencairan bantuan El Nino 400 ribu rupiah ini sementara akan disalurkan oleh PT POS Indonesia namun kita lihat lagi nanti apakah pencairan bisa dituntaskan oleh PT POS atau bagaimananya namun hingga hari ini memang untuk penyaluran bantuan El Nino 400 ribu rupiah ini memang belum ada yang dibagikan undangan ataupun data penerima yang sudah dipublis ke masyarakat terkait dengan data penerima bantuan El Nino 400 ribu rupiah ini jadi bagi teman-teman penerima bantuan sosial intinya saat ini untuk teman-teman yang diagendakan menerima bantuan di bulan Desember ini pastikan bahwa nama teman-teman terdata sebagai penerima oke teman-teman itu saja update dan informasi kita di video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa share video ini di akun grup media sosial teman-teman agar banyak yang mengetahui informasi ini terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb